Hai semuanya, hari ini aku mau bikin dessert gampang banget nih. Aku bakal ajak Valisha, adik aku itu, untuk bikin barang aku. Nama dessertnya adalah banana trifle. Nah, banana trifle ini selain metodenya mudah, bahan-bahannya juga gak kalah simple. Bahan pertama adalah pisang sun fried. Lalu yang kedua adalah biskuit susu. Kemudian yang ketiga adalah whipped cream. Kemudian yang keempat adalah chocolate chips. Cara pertama, kita potek-potek dulu biskuit susunya. Kemudian sampai ukuran-ukuran kecil. Lalu kita potong-potong pisangnya sampai menjadi ukuran bite size pieces. Setelah kita potong-potong pisang, kita siapkan mixer. Aku hari ini pakai mixer sinora. Dan kemudian kita mix whipped cream-nya sampai ke kentalannya, sampai ke medium peak. Nah, kita nge-mix cream-nya menggunakan speed yang high. Jadi, kalau kamu menggunakan hand mixer sinora, kamu pencet turbo-nya. Kemudian setelah whipped cream-nya jadi, waktunya assemble. Menggunakan gelas yang cantik, kita masukkan layer pertama. Layer pertama itu adalah biskuit susu. Setelah biskuit susu masuk ke dalam gelas, kemudian kita kasih krim. Setelah krim masuk, kita kasih layer berikutnya nih. Layer berikutnya itu adalah bananas. Banananya ditata yang baik. Kemudian ditutupi lagi sama layer cream. Setelah ditutupi sama layer cream, kita tambah lagi nih si biskuit susunya. Nah, kita potet-potet, kemudian kita masukkan lagi ke gelasnya. Setelah kita masukkan layer kedua dari si biskuit susu itu, kita tutup lagi menggunakan cream. Setelah ditutup dengan cream, kita taburin coklat chips di atasnya. Kemudian, gue udah ditaruh daun mint biar makin cantik. Udah deh, cuma gitu caranya. Gampang banget kan? Jangan lupa ajak anak-anak untuk bikin dessert yang super gampang but very tasty ini. Bye guys! Bye guys! Terima kasih telah menonton!